Bukti-bukti Rasulullah SAW Beliau belum menjadi seorang Nabi Dan beliau gak paham Ini tanda apaan gitu Dan beliau tidak memberitahukan ke siapapun Beliau hanya berdiam Mengatakan ini apakah tanda yang aneh-aneh Dari mulai kecil beliau dirawat oleh Pamannya, bahkan suatu saat Rasulullah SAW itu sampai Dijaga sedemikian rupa oleh pamannya Abu Talib, sampai beliau bertanya Wahai pamanda, ada apa? Kok saya begini diproteknya? Saya dilindungi, apa kata Abu Talib Kepada Sayyidina Muhammad SAW Mengatakan, wahai Muhammad Engkau adalah barang berharga yang sedang Dicari di Kuroish Bahasanya, sampai Rasulullah Gak merasa takut Engkau adalah barang berharga yang dicari Dari bangsa Kuroish, maksudnya apa? Engkau adalah mutiaranya bangsa Kuroish nih Lagi dicari Ingat gak kisah yang waktu beliau berjalan Ikut dalam Apa namanya? Ikut dalam Perjalanan Ekspedisi perdagangan Ekspedisi Perdagangan Ke negeri Syam Sampai di kota Busro Ada suatu kota namanya kota Busro Ada kota Busro Rasulullah SAW itu diketemui Singkat cerita Diketemui oleh seorang pendeta Kemudian pendeta itu bertanya Ini anak, bapaknya mana? Kata Abu Talib Saya bapaknya Karena menutup-nutupi Kata pendeta ini Ini anak semestinya Kalau hidup di tahun ini Udah gak punya bapak Udah gak punya ibu Udah meninggal Akhirnya kan Abu Talib mengakui Iya, ini anak, anak yatim Kemudian dia minta izin kepada Abu Talib Pendeta ini kemudian minta Boleh gak saya lihat punggungnya Dilihat punggungnya ada tanda kenabian Kemudian pendeta ini mengatakan Kalau bisa Engkau segera kembali ke Mekah Dan lindungi anak ini Karena ada orang-orang Yahudi dan Nasrani Yang sedang menunggu dia di negeri Syam Untuk menghabisi nyawa anak ini Pulang Kemudian bertanya Rasulullah Saya kenapa seperti ini Tapi kemudian Abu Talib mengatakan Sesungguhnya engkau adalah Sesuatu yang berharga dari Bani Bani Kuroish Maka mereka akan mencarimu Dan ini adalah tanda-tanda Sebelum kenabian Kemudian yang kedua Adalah yang terjadi ketika beliau Sudah menjadi seorang nabi Dan ini banyak kali ceritanya Beliau Isra Mi'rod Itu salah satu tandanya Ketika beliau Apa namanya Pernah suatu waktu Mengalami kelaparan Bersama para Para sahabatnya Dan kemudian Beliau Kedatangan tamu Dan tidak ada makanan Seperti yang dikatakan Dalam surat Al-Hashr Ketika Rasulullah S.A.W. Kemudian masak Dengan satu panci Bisa memberikan makan Kepada ratusan Sahabat Dan ini adalah Salah satu diantara Dilalah An-Nubu'ah Dan kemudian yang ketiga adalah Dilalah Tanda-tanda kenabian Rasulullah S.A.W. Yang terjadi Bahkan setelah wafatnya Rasulullah S.A.W. Seperti diantaranya adalah Tentang Penaklukan Apa namanya Penaklukan Al-Quds Itu adalah Salah satu diantara Hal yang pernah Dikatakan oleh Rasulullah S.A.W. Dan kemudian Penaklukan Konstantinopel Untuk yang kedua kalinya nanti Itu adalah Salah satu diantara Salah satu diantara Dilalah Nabi Kita Muhammad S.A.W. Kemudian Yang terakhir Adalah Bagaimana beliau Dulu pernah Memberitahukan Bagaimana beliau